selamat menikmati dan pembahasan dari buku WSPS Matematika untuk SD kelas 5 dimana hari ini akan kita bahas latihan ulangan bab 5 paket 1 untuk latihan ulangan bab 5 ini mengenai pengetahuan menjelaskan dan menyajikan data dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram sebelumnya mungkin untuk mengetahui pembahasan soal-soal lainnya untuk ESPS kelas 5 mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 bisa dilihat di playlist diri Vanista playlistnya mengenai pembahasan ESPS Matematika untuk kelas 5 demikian juga untuk pembahasan ESPS kelas 4 dan juga kelas 6 serta materi-materi Matematika materi Matematika untuk SD bisa dilihat di playlist diri Vanista oke langsung saja kita bahas untuk latihan ulangan bab 5 paket 1 yang pertama adalah yang bagian A pilihlah jawaban yang paling tepat perhatikan tabel berikut tabel banyak hewan di peternakan desa Melati ini ada hewan di desa Melati ada kerbau, sapi, kambing, ayam, dan juga domba dimana untuk kerbau jumlahnya ada 60 sapi ada 30, kambing ada 120 ayam ada 112, dan domba ada 70 ditanyakan jenis hewan terbanyak pada tabel di atas adalah kita lihat yang paling banyak jumlahnya berarti angkanya yang paling besar adalah 120 jadi hewan terbanyak adalah kambing maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang D yakni kambing kalau ditanyakan hewan yang paling sedikit jumlahnya berarti yang angkanya paling kecil yaitu sapi demikian juga misalnya kalau ditanyakan ada berapa jumlah kerbau di peternakan desa Melati maka kita lihat kerbaunya ada 60 nah itu merupakan salah satu bagaimana cara membaca tabel nomor 2 perhatikan tabel berat badan beberapa siswa berikut ini berat badan beberapa siswa yang beratnya 33 ada 2 siswa 34 ada 5 siswa 35 ada 4 siswa 36 ada 6 siswa 37 ada 2 siswa dan 38 ada 1 siswa yang ditanyakan banyak siswa yang berat badannya kurang dari 35 kg kurang dari 35 kg berarti 35 tidak ikut ya karena kurang dari 35 kg berarti berat badannya yang 34 dan 33 kita lihat yang 34 ada 5 siswa kemudian yang 33 ada 2 siswa maka kita tambahkan 5 tambah 2 berarti hasilnya adalah 7 maka berat badan yang kurang dari 35 kg adalah 7 orang atau ada 7 siswa jawabannya yang C untuk nomor 2 kita lanjutkan ke soal nomor 3 perhatikan diagram gambar berikut ini adalah diagram gambar atau piktogram untuk cara membuat diagram gambar juga bisa dilihat ya di pembahasan soal sebelumnya khususnya di latihan 2 eh latihan 2 maaf ya oke data penjualan buku di perpustakaan selama 4 bulan gimana ini bulan Juli banyak buku yang terjual ada 1, 2, 3, 4 ada 4 tapi disini kita lihat keterangannya 1 tumpukan itu mewakili 20 buku ya maka di bulan Juli yang terjual adalah 4 x 20 buku berarti 80 buku ini di bulan Juli ada 80 buku kemudian di bulan Agustus 1, 2, 3 3 x 20 berarti 60 buku jadi di bulan Agustus ini ada 60 buku kemudian di bulan September bulan September ada 1 tumpukan berarti 1 x 20 20 buku kemudian di bulan Oktober ada 2 tumpukan berarti 2 x 20 berarti 40 buku ya jadi ini adalah 80 ini 60 20 dan ini 40 buku di bulan Oktober pertanyaannya penjualan buku pada bulan Juli adalah nah penjualan buku pada bulan Juli berarti kita lihat bulan Juli tadi ya ada 1, 2, 3, 4 4 x 20 berarti 80 buku jadi penjualan buku pada bulan Juli ada 80 buku maka jawaban untuk nomor 3 adalah yang D jadi caranya 20 x 4 lanjut ke soal berikutnya nomor 4 perhatikan diagram batang jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5 jadi ini diagram batang untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5 ya oke oke jadi disini bisa diperhatikan ya ada data pekerjaan orang tua siswa ini yang sumbu eknya atau yang mendatar ini pekerjaan orang tua kemudian yang sumbu tegaknya atau yinya ini adalah banyak siswa bisa kita coba baca sebentar jadi untuk siswa yang orang tuanya pegawai negeri itu ada 6 siswa kemudian yang orangnya petani ada harani di tengah-tengah antara 8 sama 10 berarti ini 9 siswa kemudian yang pedagang ada 10 siswa sedangkan yang pegawai swasta ada 9 siswa ya pertanyaan untuk nomor 4 pekerjaan paling banyak yang dilakukan oleh orang tua siswa kelas 5 adalah sebagai nah kita lihat yang paling tinggi berarti diagram batangnya ya ini yang paling tinggi ada 10 sebagai pedagang maka paling banyak yang dilakukan oleh orang tua siswa kelas 5 adalah sebagai pedagang pedagang coba kita lihat di pilihan gendengnya ya berarti sebagai pedagang ya jawabannya yang B ya kita lanjut ke soal nomor 5 selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta adalah cari selisih yang sebagai pegawai negeri dan sebagai pegawai swasta oke kita lihat lagi di diagram batangnya selisihnya antara pegawai negeri dan pegawai swasta ya kita lihat disini pegawai negerinya ada 6 kemudian pegawai swastanya ada 9 maka selisihnya 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3 ya jadi ini yang pegawai swasta ada 9 siswa kemudian yang pegawai negeri ada 6 siswa ya jadi 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3 maka kita lihat disini selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta adalah 3 orang lanjut ke soal nomor 6 perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 5 berikut jadi ini ada tabel ya nilai ulangan matematika siswa kelas 5 yang nilainya 6 ada 6 siswa 7 ada 10 siswa 8 ada 10 siswa 9 ada 8 siswa dan yang nilainya 10 ada 6 siswa diagram batang yang sesuai dengan data pada tabel di atas adalah nah ini diminta untuk membentuk diagram batang ya kita lihat ada kucing di bawah ini ya kita lihat ya ini jadi kita lihat yang berarti diagram batangnya antara banyak siswa dengan nilai ya yang nilainya 6 ada 6 siswa kita lihat yang A salah ya yang nilainya 6 ini ada 8 siswa kita lihat yang B yang nilainya 6 ada 6 siswa betul kemudian yang nilainya 7 ada 10 siswa nah ini salah harusnya yang 7 ada 10 ini cuma 8 kita lihat yang C yang C ini 6 6 siswa kemudian yang 7 ada 10 siswa ya betul kemudian yang nilainya 8 ada 10 siswa ya betul kemudian yang 9 ada 8 siswa ya kemudian yang 10 ada 6 siswa ya ini betul ya antara nilai ulangan sama banyak siswa ini jawabannya yang C coba kita lihat yang D yang nilainya 6 ada 6 siswa betul kemudian yang 7 ada 10 siswa yang 8 adalah yang 8 ini yang salah 8 harusnya ada 10 siswa ya sampai sini ya maka jawaban yang paling tepat untuk diagram batang nilai ulangan siswa kelas 5 adalah yang C jadi jawaban untuk nomor 6 adalah yang C ya oke lanjut ke soal nomor 7 perhatikan diagram berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8 ini adalah diagram garis ya ini data ekspor jagung di Samakmur dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan ekspornya ini satuannya ton jadi sebelumnya 10 ton 20 ton sampai 60 ton nah pertanyaannya untuk yang nomor 7 selisih ekspor terbesar dan terkecil adalah nah ekspor terbesar berarti yang paling banyak ekspor terbesarnya ini berarti pada tahun 2015 itu ada 50 ton berarti 50 kemudian ekspor paling kecil itu di tahun 2013 ada 10 maka 50 dikurangi dengan 10 50 ton dikurangi 10 ton karena ekspor terbesar dan terkecil 50 dikurangi 10 hasilnya adalah 40 ya 40 ton maka jawaban untuk nomor 7 adalah yang C 40 ton jadi 50 ton dikurangi 10 ton hasilnya adalah 40 ton lanjut untuk nomor 8 jumlah ekspor jagung di samakmur selama 5 tahun 5 tahun berarti dari tahun 2012 ini 1 2 3 4 5 berarti kita jumlahkan semua ya jadi dari 2012 itu ada 20 20 ditambah dengan 10 30 30 ditambah dengan 30 hasilnya adalah 60 60 ton 60 ton 60 ditambah 50 60 tambah 50 hasilnya adalah 110 110 ditambah dengan 40 110 tambah 40 hasilnya adalah 150 jadi jumlah ekspor di samakmur selama 5 tahun adalah 20 tambah 10 tambah 30 tambah 50 tambah 40 hasilnya adalah 150 jadi jumlah ekspor jagung di samakmur selama 5 tahun adalah 150 ton ya aduh maaf ini belakangnya ada runjalan jadi tidak boleh tot ya oke jadi jawabannya adalah D untuk soal nomor 8 oke mungkin ini dulu pembahasan latihan ulangan bab 5 paket 1 untuk yang bagian A sampai 8 dulu ya untuk nomor 9 10 dan juga B serta C ikuti terus di channel Rif Anista mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih sudah menonton ya jangan lupa untuk selalu mengikuti channel Rif Anista supaya mendapatkan update update terbaru ya terutama dari buku ISPS matematika untuk SD serta materi-materi matematika untuk SD terima kasih sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati